Ada informasi terbaru untuk Anda para KPM PKH dan BPNT pemilih kartu KKS merah putih, baik penerima lama dan baru Ada kabar terbaru pencairan bantuan PKH tahap 1, yang sebentar lagi proses pencairannya ini akan segera disalurkan Diprediksi tinggal menunggu hitungan hari saja, pencairan uang bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 di tahun 2023 Siap-siap ini diprediksi akan kembali cair menggunakan kartu KKS merah putih Dan ini siap-siap bagi Anda, KPM PKH dengan kategori ini akan ada saldo yang masuk secara tiba-tiba di kartu KKS merah putih Anda Pencairan uang bantuan PKH tahap 1 dan berbeda-beda juga nominal uang bantuan yang akan didapat oleh setiap KPM di berbagai daerah Para penerima manfaat dengan kategori ini, jangan sampai heran akan ada saldo yang masuk senilai Rp375.000 Kira-kira Anda akan cair berapa besok di tahap 1 Saya doakan semoga cairnya bisa sesuai komponen, serta tidak berkurang sama sekali Nah seperti apa informasi selengkapnya, simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip Baik langsung saja, untuk Anda KPM PKH khususnya bagi KPM yang masih menantikan bantuan PKH tahap 1 ini wajib mengetahuinya Terkait nominal uang bantuan PKH tahap 1 yang diprediksi akan segera cair Ini akan ada KPM yang akan cair uang bantuan PKHnya hanya sekitar Rp375.000 saja Untuk KPM PKH dengan kategori ini, kira-kira Anda akan cair berapa besok di pencairan tahap 1 tahun 2023 Saya selalu mendoakan semoga Anda cairnya akan lancar cair dan tidak ada masalah Nah langsung saja, kategori KPM PKH yang bersiap akan cair uang bantuan PKH tahap 1 ini senilai Rp375.000 pada pencairan tahap yang ke-1 Dan ini adalah bagi Anda KPM PKH yang di dalam keluarganya ini hanya memiliki satu komponen PKH saja Yaitu komponen anak SMP saja di dalam keluarganya Dan ini bersiap akan cair uang bantuan PKH tahap 1nya besok hanya senilai Rp375.000 Yang dicairkan 4 tahap pencairan di tahun 2023 ini Nah Alhamdulillah, berapapun jumlah nominal uang bantuan yang akan didapat Harap tetap disyukuri saja Yang penting bantuan PKHnya masih bisa cair Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Terima kasih atas perhatian teman-teman